Atau dibilang kritik yang membangun. Kritik itu justru untuk merubuhkan. Karena kritik itu kritik artinya mengkurai, merubuhkan, membongkar, bukan membangun. Terima kasih. Pahit-pahit Republik. Kang, mau kopi dong. Ini apa aja nih binsnya nih. Ada Robusta. Ada Robusta, ada Robusta. Ada Wika Was. Luak, luak ada. Mau dong, ada luak nggak? Ada. Boleh, luak ya. Bang Roky juga? Oke, saya selalu ikut permintaan seseorang yang dekat saya. Asik. Bang, tadi kan sempat kutus ini karena hujan deras. Kita tadi ngomongin mengenai kritik-mengkritik. Saya jujur sih, samalah dengan masyarakat. Jadi agak-agak khawatir lah kalau kita salah-salah kritik, salah-salah ketik. Nanti bisa berujung dengan laporan. Ini gimana ini, Bang? Ya selalu pemerintah usulkan kritik yang sopan, kritik yang membangun. Ya kritik yang sopan artinya bukan kritik. Kritik itu harus kasar. Di dalam substansinya dan di dalam ide-nya tuh. Kasar bukan artinya maki-maki. Tapi ucapkan sesuatu supaya terlihat bahwa ada poin yang diucapkan. Kalau sopan santu nanti enggak ketahuan poinnya kan. Itu bahayanya kalau sering saya katakan kritik yang sopan itu, itu artinya kemunafikan dalam politik. Enggak boleh munafik lah kasih kritik. Atau dibilang kritik yang membangun. Loh kritik itu justru untuk merubuhkan. Karena kritik itu kritain artinya mengurai, merubuhkan, membongkar. Bukan membangun. Itu salah pengertian tuh. Kritik yang membangun itu namanya kontradikio interminis. Sebentar. Jadi sebenarnya dalam mengkritik itu ada etikanya enggak sih? Ada etika kritik. Satu-satunya etika kritik adalah tajamkan bahasa. Supaya dia betul nusuk pada problem gitu. Jadi kritik itu enggak boleh, ya saya kritik tapi bahasanya saya tolong dipilihin. Enggak bisa. Kritik itu justru spontan. Di situ ada kejujuran. Kalau enggak spontan ya itu rekayasa dong. Saya masih agak enggak ngerti nih Bang. Itu sebenarnya apa sih bedanya satir, sarkas, sinisme? Karena ini pasti dipergunakan dalam kritik-mengkritik ya? Itu pelajaran dalam retorika begitu. Diajarkan untuk satir. Satir artinya mengucapkan sesuatu dengan memakai perumpamaan misalnya. Atau peribahasa. Itu satir. Sarkasme artinya langsung sinis pada orangnya. Itu yang enggak bagus. Sinis pada orang. Kalau satir tentang idenya kan. Apa lagi tadi? Kritik ya ya. Kritik artinya mengurai, membongkar. Lalu apa satu lagi tadi? Sinisme. Sinisme artinya memberi poin yang membuat orang meragukan kembali apa yang dia ucapkan. Jadi kalau kita sinis pada orang, kita kasih sinyal bahwa yang Anda ucapkan itu banyak lemahnya loh. Jadi kita sinis bukan karena kita melemahkan dirinya, tapi argumennya itu yang kita sinis. Sinis artinya kita waspada terhadap seseorang. Dari kata itu ada kata sinis kan dari kata Yunani yang namanya kinain. Kininus artinya anjing. Anjing itu selalu bersih pikirannya, tapi segalanya waspada. Kasbilan, kinain. Itu datang dari kata yang sama. Kata sinis dan kata kinain itu sama. Artinya waspada, tetapi tajam. Jadi kalau abang sendiri, sepakat nggak kalau misalnya ada orang yang melaporkan ke polisi ketika dikritik, pakai kata-kata yang kasar mungkin menganalogikan dengan istilah binatang, seperti itu. Itu sebenarnya pantas nggak? Karena ada juga mengatakan, ya janganlah kalau mengkritik sampai dengan kata-kata. Ya, suasananya apa? Kalau saya lagi bercanda dengan teman-teman yang monyet lu. Itu biasa aja, justru saya sapa itu dalam keakrapan. Wah, ini si kuya, ini kura-kura. Jadi hal yang sebetulnya suasananya bercanda. Kalau komika kan dia bercanda kan. Dia nggak serius mengatakan, Anda ke monyet. Nggak, dia pakai monyet justru untuk ngerangkan sesuatu. Bahwa saya mau berakrap dengan Anda gitu. Eh, monyet gitu kan. Jing! Dulu kita begitu kan. Zaman saya tuh. Kalau misalnya kita dipergaulan aja, kita nggak sakit hati. Kalau misalnya teman kita mengatakan seperti itu. Jadi kalau untuk jadi pejabat, harus tebal kupingnya? Dia mesti tebal kuping dan harus tipis kemampuan dia untuk marah itu. Justru kalau kemampuannya marah tebal, dia nggak boleh jadi pejabat. Kan pejabat publik itu harus tiap hari dengar kritikan publik. Kalau nggak mau dikritik, ya pakai headphone. Dengerin musik-musik yang healing itu. Tapi ini beda lagi nih, Bang. Mengingat Presiden ini merupakan kepala negara kita. Ada RUKUHP ini sebentar lagi mau disahkan. Ini dalam proses apa ini? Sekarang proses sosialisasi. Salah satu poin yang jadi sorotan adalah penghinaan Presiden. Nah, nggak boleh lagi kita menganalogikan Presiden, menghina atau mengkritik dengan kata-kata yang kasar. Gimana ini, Bang? Setuju nggak, Bang? Saya berkali-kali, karena itu saya berbahaya sekarang. Lalu saya sebut lebih baik, lebih berguna kepala ikan daripada kepala negara. Itu bagaimana coba itu? Orang akan, ya mana? Itu mungkin. Enggak, saya bikin perumpamaan. Lalu saya sebut Presiden Dungu itu. Tapi yang saya maksud adalah pikiran publiknya, kebijakannya yang Dungu. Kan saya nggak pernah menghina pejabat gitu. Sebagai manusia, sebagai persona. Saya menghina jalan pikirannya. Itu namanya kritik. Jadi ke UHP itu nggak bisa bedain antara Presiden sebagai individu, yang punya integritas, ada inner self-nya, dan Presiden sebagai jabatan. Yang kita kritik, pasti Presiden sebagai jabatan. Kan nggak bisa kita bilang, Pak Presiden, maaf ya, kita mau kritik, IKN itu buruk loh. Ya boleh aja. Tetapi kalau saya pilih, IKN itu ada kebijakan yang Dungu. Sama aja tuh. IKN-nya, kebijakan IKN-nya, bukan orangnya tuh. Jadi KUHP itu salah subjek. Harusnya subjeknya adalah lembaga. Presiden itu lembaga, bukan orang. Sebenarnya kalau di negara-negara lain, Bang, kebebasan mengkritik di negara lain dan di negara kita ini seperti apa sih? Atau mungkin apa? Apakah memang benar kita mengkritik sudah kebablasan, sehingga harus ada aturan hukum yang membatasi, supaya nggak kelewat batas gitu. Kalau di luar negeri seperti apa memang kalau mereka mengkritik pejabatnya? Di luar negeri itu orang bisa cacimaki Presiden, bahkan ukurannya dulu di Amerika misalnya, Anda cacimaki aja pejabat publik. Asal tangan Anda jangan sentuh ujung hidungnya. Itu artinya melecehkan tubuhnya. Kalau maki-maki, biasa aja. Bahkan dikasih tempat buat maki-maki. Nah Indonesia sering dianggap, kita kan negara timur. Tapi bukan berarti nggak boleh ada kritik. Karena raja-raja kita juga dulu buka kritik. Misalnya saya kasih contoh, di Bima, dulu raja Bima itu, sebelum dia dilantik, dia diseret ke pasar dan dimaki-maki oleh rakyat. Eh lu bego, lu goblok, lu. Supaya dia tahu bahwa nanti kalau dia jadi raja, dia akan hadapi hal yang sama. Raja Bima itu nggak punya koorsi singgah sana. Dengan rakyat, kalau rakyat datang, gelarti ke rakyat. Jadi ada contoh di dalam kebudayaan putih kita, di mana raja itu diulek. Bener-bener. Ini dibagi-maki di pasar. Dibarik ke pasar, dituntunin orang oleh rakyat. Kenapa? Karena raja mesti tahu bahwa nanti dia akan memimpin rakyat. Karena itu dengar penderitaan rakyat, sebelum dia jadi arogan. Sebentar, berarti jadi pejabat itu bukannya ketika menjabat, minta dielulukan. Bukan ya berarti ya. Dipuji-puji, disanjung-sanjung begitu. Itu feodal. Itu feodalisme. Itu nggak begitu. Pemimpin itu, bahkan tingkat tertinggi presiden, dia kedudukannya primus inter pares. Jadi dia kebetulan terpilih di antara mereka yang sama. Itu peristiwa administrasi aja kan dia terpilih. Tapi dia sebagai subjek politik, dia adalah lembaga yang setiap hari mesti disasarin kritik. Bahkan kalau bisa 27 jam kritik presiden. Begitu harusnya tuh. Jadi hukum hanya boleh disebut adil kalau dibuat oleh mereka yang akan mengalami akibat. Terima kasih telah menonton!